Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan aku Hafila dari kelas B. Bebanat hari ini aku akan mereview hari ke-7 Topic for Kids yaitu adalah memperdalam Pemahaman tentang Allah itu ada Kita pakai contoh seperti mobil ya Mobil tidak mungkin bisa jalan sendiri kan Pasti ada manusia yang mengundikannya Adanya matahari yang terbit dan terbenam Siang berganti malam Menujukan bahwa ada Allah yang mengaturnya Di ayat Al-Fatihah ayat 2 Yang berbunyi Alhamdulillah Hirob bil'alamin artinya segala puji bagi Allah Rob semesta alam Kata Syekh Uzaimin makna rob ada tiga Yang satu pencipta Yang dua pemilik Yang ketiga pengatur Kalau Allah ada Kok gak kelihatan kapal laut bisa berlayar di lautan Karena ada nakoda yang mengemudikannya Pesawat bisa terbang tinggi karena ada yang menerbakannya Kita bisa lihat kapal berlayar tanpa kita bisa lihat siapa nakodanya Tapi kita yakin bahwa ada nakodanya sama juga dengan pesawat Begitu pula dengan alam semesta Dalam alam semesta bisa berputar karena ada yang mengaturnya Yaitu Allah SWT Kita tidak bisa melihat Allah ketika kita di dunia Tapi bisa melihat Allah saat kita di surga Semoga kita semua bisa masuk ke surga ya Surganya Allah SWT Amin ya rabbal alamin Jazakumullah hayran Barakallahu fikul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton